Oke Halo semuanya Selamat datang kembali di Rabat 7 Indonesia dan di video kali ini kita akan kembali lagi mereview mod mobil di GTA 5 dan mod yang akan saya bahas kali ini ini adalah Daihatsu Therios gitu ya setelah sebelumnya saya juga udah pernah bahas Toyota Rush yang versi lama dan juga Therios versi lama dan juga Rush yang versi baru dan ini adalah yang Therios versi terbarunya itu sebelum katanya ada kabar-kabar mau ada all new Therios tapi sayangnya si Rush kabarnya mau discontinue Oke dan ini mood buatan bro Adam Project ya Nah ini biasa ya buatan beliau investor terbesar channel ini gitu ya bahkan beliau yang punya nih channel gitu ya kalau di total-total itu umurnya yang beliau kirimkan itu udah berapa banyak gitu ya betul kali muda lebih dari wadah berjuta-juta kali dah kita fokus ke moodnya ini bagian depannya seperti ini gila kalau yang ras itu dia tuh warnanya piano black gitu ya atau warna black kalau ini dia itu warnanya silver atau chrome mungkin ya Nah seperti ini ini pelaknya dia beda dengan yang ras saya lebih suka pelak yang ini sih dibanding yang ras ya Oke terus kalau bagian belakangnya sini masih sama ya antara tersemaras tuh kalau sekarang kayak nggak ada bedanya gitu loh mungkin dari harga aja kayaknya bedanya saya nggak lihat beda yang sendifikan kalau dulu ada bedanya kalau dulu kalau si ras itu dia cuma five-seater kalau si Therios seven-seater gitu kalau sekarang nih sama-sama seven-seater segera juga gitu jadi apa bedanya ya secara sektifikan gitu jadi ya paling harga doang gitu sama fitur paling Oke jadi kalau dari segi eksterior karena mirip-mirip aja sama ras dan udah pernah dibahas juga linknya ada di atas kalau belum nonton tapi saya notice nih wipernya kebalik ya ini wipernya buat yang setir kiri itu di wipernya tuh posisinya pada ini kan setir kanan Oke sekarang kita masuk ke interiornya oke nah ini trialnya nih sama seperti yang ras ya dashboardnya keren ya tulis baca detail spread meter juga keren nyala mesipun lihat RPMnya nih nah gila kenapa para kabur semua lagi-lagi ngetes mesin para kabur semua heran nggak ngapa-ngapain loh yaudahlah Oke kita pindah duduk ya kita coba pindah duduk ke samping sini nah tuh itu setirnya deh Hatsu di sini bagian trimnya di bagian atas Oh wih interiornya joknya juga tuh keren tuh sini di belakang tuh itunya juga dashboardnya saya suka banget lihat dashboardnya sih main drop di sini bisa di sini gila keren cakep banget Oke sekarang kita coba buka-bukaannya buka-bukaan vehicle control Oke kita udah buka Oke nah seperti ini ini kurang lebih sama kayak Toyota rush tahun yang sama ya terbaru yang pernah kita bahas dashboardnya sama atau juga trimnya juga tuh rapih sama ya bener-bener Oke dan belakangnya sama gitu tuh bagian belakangnya masih ada bolong-bolong Oke mungkin mungkin nanti di fix ya dan untuk bagian mesin itu pakai tekstur Oke yang gak masalah nah sekarang kita coba tutup lagi sekarang kita coba lampu malamnya nih ada bedanya enggak sih enggak ada sih ya kelihatannya ya cep nah ini malamnya nih di lampu mundur sama juga depan sama lampu kabin di sini yang nyala itu cuman si takometer sama sempurna meter lampu kabin depan sama belakang TRL oke tuh sama mata kucingnya lah oke sekarang kita tes restes kita tapi sebelumnya saya mau takutnya dulu dengan cara digerung langsung kabur heran nggak apa-apa lagi manasin mesin gitu loh nggak ngapa-ngapain cuma manasin mesin doang tapi kabur deh ya udahlah Oke yuk langsung gas kita coba aja sekalanya kita coba handling nah ini juga handlingnya seperti ini aman ya nggak gampang kebalik tapi dari tenaga mesinnya ya cukup loyok ya kayak diri life gitu ya kayak diri life-nya mobil yang bingung ya gitu dia cuman jujur aja sih desainnya oke gitu tapi sayangnya dari segi pemakaian atau dia penggunaan gitu ya nyetirnya kurang gitu ya posisi nyetirnya khususnya kurang enak terus juga mesinnya kurang bertenaga terus juga suspensinya keras limbung lagi biasanya tuh kalau limbung ya bisanya suspensinya empuk gitu kalau misalnya enggak limbung gitu ya stabil suspensinya keras gitu dimenggak gitu limbung Iya tapi suspensi keras banget gitu nggak tahu lah gimana kok bisa setting aja begitu itu terjadi di ras dan juga di terios gitu semoga katanya kan ada mau ada terios all-new terios ya semoga aja itu diperbaiki ya karena itu Aduh mudah-mudahan mengurangi kenyamanan banget padahal ini mobil Oke sih kode segi desain sih meskipun ini keluaran tahun 2017 ya kan ke yang all-new ini kan kalau 2017 meskipun dipakai sekarang pun juga ini masih enggak ketinggalan zaman gitu rasa itu kayak desainnya masih masih masuk masuk aja gitu masih keren-keren aja kayak desainnya gitu itu aja sih gitu ya tapi sayangnya yaitu saya denger-dengar si ras mau discontinue gitu katanya gitu nggak ada ras lagi ya ya udahlah ya saya juga bingung juga siapa bedanya sekarang sih antara ras materios kau dulu kan ada bedanya tapi kalau sekarang kayak sama-sama aja gitu oke saya belum mau crash test ya kan ntar dulu crash testnya lagi mau ngobrol-ngobrol dulu sabar dong sabar-sabar jangan sabar bos-sabar bos tak dulu please dulu oke nah sekarang baru sesi crash test nih gitu ya tadi ngobrol-ngobrol bentar gitu ya kita tabrakin sama ini juar Oke langsung rata ya Oke apa sih fisik yang dikejar sih bukan saya kan apalagi berisik banget polisi nah kita tabrak disini nah ini tabrak kombini dua mobilnya penyok yang dia cuman baret doang Oke oh itu lu kejar itu ah ya lah berisik banget sih tebak lagi iya copot ya mobilnya cukup enteng untuk rusak ya gampang banget rusak Oke Hai ini ini bukan lebih baja ya kan ini mobil kaleng tapi ini enggak sekaleng kayak mobilio atau kayak Avanza sama Senya yang pernah saya bahas sebelumnya ya ini masih ada kuat dikit lah itu meskipun kalau dibandingin sama mood-mood yang pernah saya bahas juga itu kayak di arfi terus juga apalagi yang kuat ya adalah saya lupa lagi yang kuat sih ya itu jauh lah itu dia ditabrakin juga cuma baret doang gitu kalau ini ada rusaknya nih dar tuh langsung copot mempernya malah oke tapi ini masih masuk batas wajar lah oke lah jadi paling kita nyetirnya harus lebih hati-hati aja gitu mungkin agak sedikit lebay kalau di game gitu ya rusaknya tapi kalau diri live sih ini emang begini realistiknya Oke sekarang kita cari eh parkiran sih aja kali lah sini aja lah nah sini aja Oke mungkin gitu aja untuk review video dari Daihatsu terios yet versi terbaru di sebelum nanti katanya pada all new nah apabila kalian minat moodnya silahkan kalian kunjungi aja link yang sudah saya simpan description dibawah itu ini modnya berbayar ya harganya sekitar Rp80.000 seingat saya itu kalau kalian minat silahkan langsung aja beli ya ke link yang sudah saya simpan description dibawah dah itu aja untuk review kali ini apabila kalian menyukai video ini sangat like apabila kalian tidak menyukai video ini klik bisa juga masalah yang berserap-serap saya bawa uji saya jumpa di video video selanjutnya video selanjutnya